Bang sabar bang kita berhenti disini dulu Ayo kita ketengah semuanya dulu Sebelum masuk ke Sarkem sabar dulu dong Saya mau ngasih tau beberapa peraturan yang ada disini Sabar dulu dong Eh udah ada yang mau masuk Oh udah masuk semua eh bisa kesini dulu gak sih Eh sabar dong bang bang Ya disini dulu disini dulu ya yang ada disini disini dulu Abang-abang sabar dong sabar Udah masuk semua apa belum Abang-abang sabar dong Orang-abang 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 sabar dong Abang-abang sabar dong abang-abang semuanya yang ada di sini selamat malam saya dan teman-teman yang ada di Sarkem meminta untuk semua penonton naik ke atas panggung kita harus bersenang-senang bersama Oke sabar dulu tapi saya akan bacakan beberapa peraturan malam ini kita akan bersejarah bersama menyelami masa lalu menyelami sejarah dan mencoba menelisih masa kini dan mencoba melihat masa depan malam ini kita sepakat untuk bersama-sama bersenang-senang oke sepakat ya kesepakatan kedua teman-teman tidak boleh memvideo film Sarkem kami cuma milik kami guys oke boleh foto tapi cuman videonya aja boleh foto tapi cuman filmnya aja oke kalau teaternya boleh di video terus sebebas mungkin oke oke saya dan teman-teman LC akan narik kalian semua ke panggung oke tarik teman-teman semuanya dong kita udah bersepakat nih Ayo 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 kita butuh setengah aja butuh setengah aja Ayo masa kesarkam gak joget bareng sih Ayo 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 terima kasih teman-teman semua yang mau joget sama kami yang ada di sana mau ada yang datang lagi nyesel lo nyesel sumpah ayo 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 disini boleh ya oke teman-teman semuanya sudah kita mulai saja malam ini kita tidak sendirian kita akan mendatangkan bintang tamu langsung dari TKP langsung dari Sarkem untuk menghibur kami semua kita langsung saja sambut tanpa berlama-lama ini dia ayo dari Sarkem dan lagi bro ini beri beli londelana londelana ayo 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 muka kecil-kecil kecil kemudian siap bingung pas pepupot ke susah e karo waku sakawike lagu kok kahanra di ngasu tiwas dius sama ngecebuye gilelone ea lagu asingan malak kece ngopro dasing lanang tarsa iki iso ngecepe londelana londelana iki seluane kakean pasif bukene rende tak proosi pacak bagusi asing dikong jenesi tak kong bumuni jadi sepule bongtai kono rende matawah sepulung mocha beli konek raja ruang arah de londelana 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 aku canguk gawang kowe ki honggonggolan keterang karulang londelana 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 jarang jarang ngepa londelana aku canguk gawang kowe ki honggonggolan di LOTO langsung raje kapal API TROKOKAKA DI KISA GUMALAH NEMPUSA MI EWES langsung tak halat KULOL Barangkan Tengah Blatikasim YE LATAH NAHESAAN Pertama Raja Kurna Weta itu Langsung Tegroin Langsung aja kentu Apanya terasalah Barang Weta Nampok lagia WESA MEH KEPIYE KAROWETE ANYARBU Kepal bakar kamu, ya pasti enak aku Kudu kawati kowe kondola Menawan terkata kamu kurahan Kau kodalkan, kau langsung ngejak ke lorna Kudu aku, aku perso-weto bukusan Lisanmu, aku rasa bangga Kudu tak cinta-cinta, melindungi aset kita Kepal bakar, dia pasti enak buku Aku boleh kipoh halah, ya boh tak tengah kah Kedana karuan, arah de londelana Kau wang rau rusan, ya ku ilondelana Jarang-jarang gepana, arah de impelana Aku candung galang, kowe kimo kondola Kedana karuan, arah de londelana Tak kuang ra urusan Kene londelana Jarang jarang gepa Arade londelana Aku cahdu galan Kowe kibong gondolan Geterang karuan Arade londelana Tak kuang ra urusan Aku ilondelana Jarang jarang gepa Arade londelana Aku cahdu galan Kowe kibong gondolan Jangan jari wajari kayu Wooooo Nani nani bosku Nani nani bosku Nani nani bosku Nani bosku Nani bosku Nani 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 Tidak ada rokok Anggur dua bang Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton anaknya, orang tuanya jadi ya kita gak bisa ngomong hitam putih, kalau memang kesana ya niat aja lah niatnya mencari hiburan atau membantu mereka makanya kalau ke Yogyakarta jangan ke Duku aja ke saat nyanyi orang nyanyi joget nah mbak aku mau tanya dikit aja banyak juga boleh sih boleh ya, mau gak jadi member saya aku tuh gak bisa nyanyi joget YBA kalau joget boleh nah ini mbak kenapa bisa tertarik tentang isu sarkem aku tuh sebenarnya pengen ngumpulin sampah disini mas oh gitu aku kan punya banyak koleksi contohnya kondom kira-kira bisa gak ya kalau get plastik ini bisa mengolah jadi bahan bakar oh iya sebelumnya tuh kenalin mas aku dari get plastik iya jadi aku disini pengen ngumpulin sampah terus diolah jadi BBM gitu kalau kondom sayangnya belum bisa mas kenapa itu? karena bahannya beda dia latex cuma aku punya tips sih untuk buang sampah kondom gitu kalau yang pertama yang penting dicuci dulu setelah itu kita singkirkan kita taruh di plastik khusus mungkin atau tempat sampah khusus supaya gak terkontaminasi sama sampah lain gitu mas tapi li aku singgung mbak ya mambu iya sih males ya berarti saya juga males sih mas secara tidak langsung ada mesin buat nyuci itu gak sih? atau gimana? kalau nyuci gak ada mas kalau kami mesinnya mesin pirolisis untuk mengubah sampah plastik jadi BBM oh gitu nah dari get plastik ini sudah apa saja sih mbak bahan bakar yang dibuat dibuat ya kalau dari sampah plastik itu sampah plastik itu kan plastik itu bahan bakarnya itu minyak bumi jadi bisa kita kembalikan lagi itu bisa kita buat jadi solar bensin sama minyak tanah oke gitu paling banyak sih solar hasilnya nah solarnya itu bisa kita pakai untuk transportasi juga bisa genset gitu jadi kalau misalnya disini mati lampu bisa pakai solar tuh bisa ya bisa dong jangan mati lampu ya doakan ya 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 mungkin itu mbak dari aku ya ya cukuplah mas aku sama mbak bere makasih makasih banyak ya mbak jangan lupa nanti disini lagi ya siap si Dora mas si Dora nyangking gak orang? sing kelam bibiru gitu ya kelam bibiru oke ya lu nomor handphone-nya baik nah mas biasanya ini ini ada tradisinya sih mas nyalimi mas jadi ya saling makasih sayang makasih sayang gak usah ketut kayak aku mas makasih ya oke makasih bos mari papi ya sayang mari mbak terima kasih terima kasih terima kasih kembali ayo mas gecoku mas makasih ya sayang cantiknya ayo mas ya mis nomor handphone ya cindih 081 salah satu salah semua ya mas sayang mana tangannya Terima kasih. 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 ke rumah sakit terima kasih terima kasih sosial itu nanti sama langsung sama pengenang oh gini dari Pak Kuyupan kan setiap operator atau pengusaha yang sakit atau selama minimal 3 hari di rumah sakit mendapatkan terima kasih 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 sebelum tahu bahwa telah lama hidupku menjadi batu kulihat diriku tenggelam di dalam fata morgana menikmati setiap jengkel kematian yang datang mengancam berguling dari satu gunung ke gunung yang lain jadi batu yang tak pernah lelah di putaran waktu seandainya sisi pus tahu akulah batu itu yang telah lama bahagia menerima keputusasaannya pada suatu masa yang tertulis dalam peradaban aku pernah mendengar sebuah kisah tentang seorang wanita pezina yang diampuni semua dosa-dosanya selamat menikmati selamat menikmati pada sebuah persepangan hidupnya ia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di sisi sebuah sumur anjing ini hampir mati kehausan si wanita pelacur tersebut lalu melepaskan sepatunya dan dengan menutup kepalanya lalu ia mengambilkan air mengambilkan air untuk anjing tersebut dengan sebab perbuatannya ini dia mendapatkan ampunan dari Tuhan selamat menikmati 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 Ayo kita masuk ke DED. Kita masuk ke Instagram. Bisa ngelaki, ya merti. Bisa ngomong. Gue rasanya kayak dipelet. Sumpah. Gue blogin. Pokoknya tidak bisa hidup tanpa dia. Mendina awara bareng, ngapong-ngapong bareng. Ayo kayak randu rasanya. Gila. Kira-kira mengareng asuk-asuk Artinya kau memang dari planet yang mati Pikir kamu itu orang-orang seperti yang Terima kasih telah menonton 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 Bisakah kau taburkan doa untukku Dengan dunia yang dihampari Kebun bunga Yang harumnya menusuk sumaku Sampai jumpa 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 Cepat pindah di pintu jalan sana Waktu direnovasi Tidak di pintu jalan Kalau begitu kan menurutnya masih banyak sekali Sampai pas saya kecil Sampai beberapa kelam Masuk pagi Sama siang ada Terus lama-lama kan karena berkembangnya zaman Terus semakin punya TK juga Semakin lama berkembang Dulu saya pertama kali Di sini itu membantu Membantu mengajarkan Krok sama anak-anak Awalnya di bulan kuasa Terus kemudian menjadi ekstra Kemudian lama-lama Saya membangun administrasi Terus sampai tengah Di sini pegang anak-anak Di sini itu Kita bilik-bilik Yora mungkin Kalau lingkungannya jadi setengah-tengah sini Mana apa sih yora mungkin Terus kita mau Yora mungkin Kalau cuma sekitaran sini Kita yuk Saya seperti itu Kalau saya seperti itu Mungkin kalau lulusan sini Mari murid yang tak pernah sekitar sini Baru mereka yang bisa cita ke orang lain Kalau saya itu Kalau enggak Orang tidak menggembal-gembalkan Banget gitu loh Saatnya ya biar Saya tak gembal-gembalkan Saya tak gembal-gembalkan Lingkungannya tetap lingkungan di sini Sama seperti ini Sama seperti ini Bangunan juga Apa adanya Kita juga menempat Ijimbali Mas Ya tiba-tiba nanti itu Orang paling murid aja yang Banyak kita keluar Seperti itu Saya hanya membeli Pelayanan terbaik lah Buat anak-anak Buat lalu murid Buat lingkungan Bagaimana pemberian yang terbaik Bagi saya Nanti ada yang kurang Gimana kurang Kurang apa Pada salah apa Saya terbuka mas Misalnya mau meritik saya Mau Karet ngeloknya Dia bilang Kembal saya Terus saya boleh munggu Jadi ke majlop saya Kemajlop saya Kemajlop saya Kan ada ke majlopi sama Dan yang itu Seperti itu Seperti itu Seperti itu Seperti itu Seperti itu Itu Ya dari tahun berapa Dapat, enggak, sama-sama aku aja, enggak, sama-sama aku aja, enggak, sama-sama gitu aja, biasa Nah, terus, kalau juga terlalu seperti itu, itu baru saya, aku kan, sekomotensi, 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 kita tolong Tantangan untuk segitu, kan, jangan, ya misalnya, misalnya dia belum kubur, kalau bilang gitu tolong, ya jangan dibawa yang terlalu kubur, kalau bilang gitu Bukan gitu, nanti, terus lama-lama mau di temen yang cewe, kan, anak ceng peka banget, dari liat aja dia udah ngerti, terus langsung timnya tuh cepet Kata-kata barang, kata-kata yang juga gitu Apa temennya? Alif Yus Alif Yus itu apa? Apa kata-kata? Cinta, cinta Eh, itu lah, nanti dulu lagi udah pernah ada, itu cowok Sepertinya aneh, ngumpulnya ngulis, aku cendingin sisa minumannya ayahnya Terus pilih cerita tentang aneh, aku, aku ngalih, sisa minumannya ayahku Tá pak, aku עщё neng, my custody r rzeczywiście, terus pilih Biat, Lewis neng, musiknya raskannya bi terpain lah Terus aku ulmu penges jangan aj лиш nyut, kan, aku ga ngasih motneyn ya nggak, tuh sekolah, kan, mas Terima kasih. 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 Garuda sama mau ke Beteng tuh kesini dulu dan disini juga ada pahlawan, pahlawannya juga disini kampung sini ada 6 orang tapi lupa namanya saya waktu itu karena saya bikin buku hilang bawa orang jadi kita lupa namanya karena sesempuh-sempuh yang tiga tua sendiri disini cuma saya jadinya itulah sekelimpun sejarah pasar kembang dan kita akan menabur bunga disini supaya nanti biar menjadi saksi bahwa disini pernah terjadi pertempuran juga pernah terjadi tempat Belanda menginap terima kasih 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 Amin Kita selesai Ini kesana Ini nanti ke sini terus nanti kesana Ya Di sini teman-teman Dulu ada gang Kesana Masuk ke utara Bercabang yang ada yang ketimu Yang masuk ke timur sama ke barat Jadi bertabang Yang sini ada lusmen Yang sini pengenapan harapan Yang dulu Oksir-oksir Belanda itu Tidurnya di sini dan di sini Kalau yang Pakannya tinggi yang digedong Tadi sana, kalau di sini Untuk Belanda-Belanda yang Pakannya rendah Sama masinis kereta api Dulu tidurnya di pengenapan Sunda sama pengenapan harapan Dan di sini Karena sudah ditutup bangunan Dan di sini hotel Jadi kita tidak bisa menelusir Tempat mana yang Tentunya jadi pengen pulang Itu ini malah kita juga berdoa di sini Karena ini jahat pintas dari Belanda Masuk ke Wilayah Sargent Nosorol Jatulon waktu itu Kita berdoa Kita mulai Untuk acara ini Kita berdoa Kita mulai untuk Mengenang jasa-jasa Para pahlawan Yang ada di wilayah Sosorol Jatulon Semoga amal ibadahnya Diterima di sisi Allah SWT Selesai Moga Mengasih tempat satu lagi Yang akan kita kunjungi Ya itu Penginipan lara Sebelah sana Tidak sini mas Sini Dulu ada jalan masuk ke sana Di samping sana Ada jalan Besar Di sini ada jalan masuk ke sana Tapi masuknya ke sana Itu masuk ke penginipan Dan si penginipan lara Sini juga untuk Dulu untuk masinis Juga untuk obcer Belanda yang ada di sini Di dalam sini Karena sudah sekarang Betulnya sudah mirip Dari apa Toko besi Jadi kita tidak bisa Masuk ke dalam Karena sudah dibungkar Sekarang sudah jadi bangunan Padahal di sini Sudah ada jalan masuk ke sana Untuk mengenang jasa Pengenang talawan Yang dulu meninggal Di jalan raya itu Mari kita doa Bersama di sini Semoga Amal ibadahnya Diterima di sisi Allah SWT Moga Mari kita berdoa Bersama-sama Berdoa Berdoa Tempat bersejarah di Soslawi Jaya Pasar Kembang 18 Oktober 2024 24 Aku dan kamu Kini di sini Melihat lembar Demi lembar catatan harian Yang berhasil aku rangkai Untukmu Barangkali Aku perlu memintamu Melipat catatan harianmu Sendiri hari ini Agar Suatu ketika Di masa mendatang Kita bisa berbagi cerita Dan merayakan pikiran Jangan salahkan waktu Apabila nafsu Belum lagi menjadi aku Aku hanya ingin Mengajakmu bertualang Menyusuri kegamangan Satu dan nol Yang membatu Di kepala kita bersama Melangitkan harapan Untuk menziarahi Masa lalu Dan mengenali Masa kini Mungkin saja Hanya dari sinilah Kita bisa membayangkan Masa depan Berharap kajai ban akan datang Mengerbangkan batu Yang menggunung Di kepalaku Dan di kepalamu Terima kasih telah menonton 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 Aku titip tunggu Boleh dinyalakan flashnya Boleh dinyalakan flashnya semuanya teman-teman Terima kasih telah menonton 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 Penonton yang pertama Terima kasih telah menonton 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 Karena nanti sekaligus mungkin follower-follower kalian ya yang banyak itu pasti akan juga tahu terus bisa follow juga. Dan akhirnya kita bisa punya relasi baru, teman-baru. Dapet jodoh bisa gak disitu? Wow, padahal ke Tinder loh. Tapi juga selain itu kita juga punya buat teman-teman fans garis kerasnya Lini Masa. Iya betul. Lini Masa juga punya media sosial. Ya ini di at Lini Masa. Pty. Pty, betul. Jadi silahkan buat teman-teman yang mungkin tahun depan ingin bergabung lagi atau mungkin tahun depan penasaran nih siapa aja penampilnya. Bisa langsung aja follow di at Lini Masa PTG. Iya betul, silahkan teman-teman. Ini tampaknya. Bubur rumah kemana Bubur? Puk tangannya buat Bubur dong. Yang biar Taman Budaya Yogyakarta ini beliau. Ini aku lihat yang di depan sini tadi sempat kosong terus sekarang sudah terisi lagi. Kita boleh mendekat gak? Boleh, boleh yuk. Coba saya bawa salam budaya dulu boleh gak? Oh iya betul. Kita boleh. Nanti, 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 nanti teman-teman. Oh iya, baik. Kita coba mungkin naik dulu sama teman-teman yang ada di sini ya. Hai teman-teman yang ada di sini. Selamat malam. Kalian ketiga. Ini kayaknya tadi belum masuk atau di sini kayaknya ya. Baru datang. Baru datang. Ada yang cantik juga nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Nanti dari mana-dari mana? Dari mana kalian? Dari mana? Oh dari makan agak kareba. Bye bye. Ini kuliah di sini. Makan Ki. Sudah tadi. Makan apa, makan apa, makan. Makan apa Ki? Colo-colo, ikan colo-colo. Coto, coto. Coto, coto Makassar. Kondrobakar, eh, naji. Itahu wah. Reuni, reuni, reuni. Eh kalian di sini kuliah. Apa kuliah? Atau BPL? Atau magang, omgang dimana? Oh iya, ngaduh Jogja. Dari Makassar mana? Wih, keren. Selamat datang ya. Yang dari Makassar mana suaranya? Ada, ada, ada. Banyak ternyata. Banyak. Ini kan dari Makassar juga nih, berdua. Oh banyak, Jil. Ini lucu, bahkan ini lucu. Ini gemes kan, yuk. Mana? Ini yang ini gemes. Boleh, boleh, boleh. Ini sangat ya? Gauh sangat ya? Gemar ya? Ya aku kalau mau bilang kayak gitu. Boleh, boleh, boleh dong. Kamu kasih perasaan dong. Kalau aku bilang gemes ya? Gemes iya, sebelahnya kalau ternyata. Enggak, ini enggak ada hubungan apa-apa ini. Ngantil, repot. Enggak ada hubungan apa kalian berdua? Oh baru kenal. Baru kenal ya? Ini dari mana, Kak? Dari. Unustrad UNJ. Oh dari Unustrad UNJ. Rumahnya maksudnya? Rumahnya Palembang. Oh Palembang. Bukan Gunung Kitul ya? Bukan, bukan. Oh Sun. Sun Tupi, Gunung Kitul. Rasuk yang akan mau tampil. Ini juga dari teman-teman Gunung Kitul loh. Yang habis ini mau tampil. Oh yang dari Gunung Kitul ada di sini? Boleh minta tepuk tangannya dari Gunung Kitul ada? Wow banyak. Ini pasukan dari Jogja lantai dua ya. Banyak ya teman-teman ya. Gunung Kitul ya. Wah luar biasa ini Gunung Kitul. Jauh-jauh loh. Iya. Jalanan pasti di atas tengah jam. Dari Wonosari sampai Yogyakarta. Betul banget ya. Mbak Erika buat Mpempek ke Pak? Loh eh gue cari Gunung Kitul. OPO ya? Oh yang mau open PO Mpempek bisa ya? Nanti menghubungi Kak Erika. Jualan Pempek juga? Oh putranya yang nyonya kamto? Bukan? Oh saudaraan. Oh saudaraan nyonya kamto ya? Nyonya kamti. Nyonya kamti. Apa yang candy? Apa yang candy? Gak tau lalu aku? Gak tau ya itu ya merek-merek pempek gitu. Oh merek-merek pempek ya? Tapi aku penasaran nih buat teman-teman ada gak yang udah nonton dari hari pertama? Ada? Angkat tangannya yang udah nonton dari pertama? Angkat tangan dari hari pertama? Uh banyak ya. Sebelah sana ada? Sebelah sini ada angkat tangan? Gak ada? Oh di ujung sana. Sebelah sana jauh? Sebelah sana ada angkat tangan? Oh itu hari pertama juga. Bener. Yang baru datang di hari ketiga ini ada angkat tangan? Mana yang baru datang? Oh cukup banyak juga ya? Kalian juga ya? Iya. Hari ketiga ini ya? Oh iya ini sudah dari kemarin. Wow. Kalau anak seni itu gitu ya bukunya bukunya. Siapa? Jokowi Nurbo. Jokowi Nurbo ya gak sih ya? Kabarnya kok gue gitu ya? Luar biasa loh ngeri banget deh. Luar biasa. Luar biasa. Aku juga penasaran nih sama. Apa? Kakakku nih. Boleh ya? Halo selamat malam. Boleh kenalan gak sih? Kita boleh berdiri dulu gak? Iya. Boleh lampekan tangannya dong buat teman-teman yang hadir. Matura cak. Matura? Namanya siapa mas? Pur. Mas Pur. Mas Pur dari mana? Pleret. Oh Pleret. Tak kira banget juga sarungan. Pleret juga lagi ada agenda ya di Pleret ya. Iya ada FKY di sana tapi milih nonton di sini. Tepuk tangannya dong buat mas Pur. Oh thank you mas. Mas Pur. Mas Pur ini nonton hari keberapa nih mas Pur. Hari kedua. Hari pertama nonton. Hari pertama dan hari ketiga ini ya. Tepuk tangannya boleh buat mas Pur. Hari ini ateng sama siapa mas Pur? Sama teman-teman. Sama teman-teman. Teman-teman dari Pleret? Dari Sompok dari Makassar. Oh tuh dia di Makassar tuh kenalan tuh. Iya kenalan kalian. Siapa tau jadi. Siapa tau nanti. Kamu Makassarnya mana? Kota. Kamu Makassarnya mana? Desa sama desa. Kota. Kamu kalau main di ini ya Mall Mari ya. Oh di Pemol. Mas. Kita kan dua hari ya. Hari pertama sama hari ketiga ini ya. Boleh minta kita minta masukannya mas. Buat penyelenggaran lini masa ini mas. Iya boleh mas. Kalau menurut mas Kur. Kira-kira apa yang diapain lagi gitu. Biar mungkin menurut mas Kur jadi lebih. Keren lagi. Greget lagi gitu. Ada gak? Ini udah greget sih. Jadi apa ya. Kayaknya masih banyak yang bingung belum publikasinya. Karena teman-teman ku ini banyak yang kayak baru tau, baru tau gitu sih. Kayaknya masih kurang publikasinya sih. Oke. Mas Pur bawa HP sekarang. Coba buka dulu HPnya. Ntar ada. Buka Instagramnya. Ada kuotanya gak? Gak ada. Coba. Tp. Dot. Culture Space. Culture Mas. K-A-L-C-E-R. Space. Culture Space. Sepace. Sepace Space. S-P-E-I-S Space. Nah. Di follow dulu. Di follow mas. Terus yang kemarin, yang dulu apa akun yang namanya? Taman Budaya Yogyakarta. Di unfollow aja. Di unfollow aja. Ini yang terbaru dari... Eh Mas Pur kayaknya seru nih kalau Mas Pur memimpin salam budaya di malam hari ini ya. Boleh, boleh. Dari planet loh. Dari planet. Mas Pur nanti akan bilang salam budaya. Teman-teman akan jawab lestari budayaku. Oke. Oke. Yuk silahkan Mas Pur. Ada gerakannya gak? Ada. Kita aja yang nanti gerakan. Masnya nanti gerak-gerak. Gak anu. Apa? Ya gitu. Ya siar. Tapi gitu. Salam budaya kita yang gerak. Lestari budayaku. Salam budaya. Lestari budayaku. Yang semangat. Yang semangat. Salam budaya. Lestari budayaku. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Pur. Terima kasih Mas Pur and Friends. Nah Jill. Kali ini. Di sini. Di sini masa yang ketujuh ini. Ini kan hari ketiga ya kita ya. Betul. Kita di sini juga tentu saja sudah hadir bareng sama kita. Ini ada. Matang matang matang. Matang matang matang. Ada dokter. Kus Yulia Di Emhum dan Elyandra Widarta. Ini adalah narasumber dari lini masa ketujuh. Nah setelah itu juga ada satu narasumber lagi. Ada Bapak Agung Sri Anasi. Tapi di malam hari ini kita akan ngobrol dengan perwakilannya. Yang mungkin akan cerita bagaimana kemudian perjalanan dari lini masa di tahun 2024 ini. Yang selalu banyak peminatnya. Tapi. Betul. Barangkali. Terus silahkan. Pasir. Barangkali. Ini tadi masker tadi cerita. Banyak yang tahu gitu kan. Tentang lini masa ini acaranya. Tapi yang datang sudah segini loh Jil. Nah itu yang kemudian menjadi menarik ya. Karena mungkin tiap-tiap kelompok punya masanya sendiri-sendiri. Benar. Akhirnya dibawa ke sini. Kalau misalnya mereka pada tahu lewat tb.culture space besok-besok. Yakin di sini pasti jadi penuh. Benar banget. Jadi tugas teman-teman ya untuk menyebarluaskan media sosial terbaru dari Taman Budaya Jakarta. Oke? Oke. Oke. Nah kali ini Jil kita juga pengen denger ini. Ada mungkin yang mau disampaikan dari narasumbernya. Ya. Dr. Kus Juliadi M. Hume dan juga Mas Eliandra Widarta. Kami undang untuk bisa hadir ke depan cerita-cerita dulu sedikit gitu mas. Boleh yuk. Boleh kita berikan tepuk tangannya untuk dua narasumber kita ada. Dr. Kus Juliadi M. Hume dan juga Mas Eliandra Widarta. Kita dilamponi di sini atau ada lampu di depan? Lampunya dibuka pihak. Di Sogok Karubakule. Ini blok-bloknya yang ada di mana? Sambil duduk di situ apa ya? Ini mungkin di atas kita di atas saja kalau di sini biar lebih terang. Oke. Ya. Kanan apa kiri-kiri? Sini. Thank you mas. Selamat malam Mas Eli. Selamat malam. Dr. Kus. Gimana kabarnya malam hari ini Mas Eli? Sehat. Baik. Baik ya Mas. Sehat baik. Halo Dr. Kus. Baik loh. Baiklah pasti ya. Mas, Mas, Mas Kus yuk. Mas Kus dan Mas Eli. Mas Kus dan Mas Eli. Mas mungkin bisa jadikan sendiri sedikit ini tentang lini masa ke-7. Yang ini kan pasti hari ketiga. Teman-teman yang sudah datang dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Akhirnya sudah menyaksikan semua yang disuguhkan. Yang dipilih itu tentu saja. Yang akhirnya dijadikan satu rangkaian di lini masa yang ke-7 ini. Mas Kus mungkin mau cerita dulu. Nanti Mas Eli ngelengkapi. Mohon ke Mas Kus silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Guni dan Mbak Wijin. Sama-sama Mas Kus. Kemudian saya ucapkan juga yang terhormat untuk Mbak Purwiati, Kepala Taman Budaya Yogyakarta. Juga Mbak Diyah di Pusat Dokumentasi dan Informasi ya, TBY ya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang hadir malam ini. Kami sangat bahagia karena teman-teman bisa menyaksikan pertunjukan yang malam ini menurut kami cukup spektakuler. Karena apa? Kami di lini masa 7 ini mengadirkan sebuah topik yaitu kota, arsip, teks, generasi yang terpinggirkan. Ternyata topik itu diinterpretasi oleh teman-teman 6 yang dari sekian, dari 26 yang mengirimkan proposal kami, 6 yang kami terima. Di luar dugaan ternyata entah kenapa itu mengambil topik-topik yang menurut saya sangat susah untuk dipertunjukkan. Jadi misalkan dari pertama itu ada teater sanggar anak alam, itu bagaimana menciptakan pertunjukan dengan mengadirkan sekian puluh anak-anak. Saya kira itu persoalan yang susah. Perlu metode sendiri, perlu pendekatan yang sangat khusus buat anak-anak ya. Satu itu. Yang kedua kemudian ada Noto Bogomo, itu mencoba menciptakan pertunjukan yang mereka basicnya ketoprak dan tari, mencoba masuk dalam dunia pertunjukan yang kita sebut mungkin di sinilah teater. Kemudian tari yang sebetulnya sangat kinestetik, mereka coba menawarkan dengan dialog verbal. Ini juga orientasi yang tidak susah menurut saya. Kemudian yang ketiga dari teater Meladi ya, dari Sleman ya, itu mengadirkan sampah di panggung ini. Kalau mungkin teman-teman yang menonton setiap hari, itu kami merasa bahwa bagaimana mengolah sampah di panggung menjadi bagus, saya kira itu susah. Entah kenapa ini menjadi orientasi teman-teman teater yang kita terima di lini masa tujuh. Kemudian setelah Meladi itu ada kinemime ya. Kinemime itu mencoba menawarkan pertunjukan mime, tapi karena mereka juga ingin terlihat ini teater yang lebih luas gitu, itu menawarkan dialog dan ada properti yang mereka hadirkan secara nyata gitu Mas Gundi, kalau kemarin lihat ya. Jadi mime menjadi sangat kabur karena ada alat-alat yang dimunculkan itu realistik. Saya kira ini orientasi yang susah. Kemudian malam ini dari yang artis from Jogja ya, itu mencoba mengambil tema Sarkem. Nah disini sangat susah menurut saya karena apa? Bahwa Sarkem itu sudah mempunyai pandangan-pandangan yang mainstream gitu ya. Ketika itu diolah, tentu bagaimana bisa menciptakan kebaruan dan pembeda dari perspektif yang lain. Nah apakah sampai, kita belum melihat sampai ke sana karena masih ya enggak ya gitu ya. Kemudian yang terakhir dari Gunung Kidul, tepuk tangan untuk Gunung Kidul, saya kira ini luar biasa karena dari bukit turun ke lembah gitu ya, sampai Jogja disisapa Mas Gundi dan Mbak Pijil gitu, saya kira cukup bahagia sekali. Ini juga mencoba menawarkan satu topik tentang teks lontar dan mungkin dunia niskala gitu ya. Jadi terkait dengan bagaimana Jogja sekarang telah menjadi kota besar, tanpa sangka dan tanpa sadar sekarang sudah berubah, nilai lama dan baru muncul secara bersama, dan kita sekarang melihat bahwa ada teks-teks yang hilang, seperti misalkan spiritualitas timur yang mungkin ini akan dikorek oleh teman-teman dari Gunung Kidul. Itu Mas, jadi ada keberanian mengambil sesuatu yang sangat susah tapi ingin diseriranakan. Hanya menurut saya ini tidak boleh berhenti di sini Mas, karena paling tidak lima tahun harus dikejar terus biar semakin mantap gitu Mas. Saya kira gitu. Jadi ini mungkin adalah sebuah permulaan gitu ya Mas? Jadi ini sebagai satu laboratorium untuk mengawali sesuatu yang mereka harus punya perspektif baru atas topik-topik yang marginal gitu. Tantangan ini ya berarti untuk di eksplorasi di tahun-tahun berikutnya. Oke, mas Gus, mungkin Mas Selly, silahkan Mas Selly. Karena sudah panjang lebar, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada penonton yang sampai tahun ke-7 ini mungkin masih setia nonton Lini Masa. Hampir 40 kelompok perjalanan 7 tahun ini sudah kami catatkan dan mereka juga tampil di sini. Lini Masa barangkali menjadi ruang ekspresi yang alternatif bagi grup teater yang dia mau berinovasi, menautkan disiplin dengan bidang yang lain. Jadi memang Lini Masa tidak melulu teater yang begitu-begitu saja, tapi perjalanan 7 tahun ini rupanya juga banyak varian yang cukup beragam mulai dari yang musikal, mulai dari yang band, mulai yang sastra, mulai yang teater pelajar, mulai yang teater anak-anak sampai dengan mereka yang melakukan basis riset. 7 tahun ini pernah terjadi semua di sini, jadi barangkali dalam perkembangan teater di Jogja, kelak Lini Masa menjadi salah satu pencatat sejarah meskipun kecil, tapi paling tidak melengkapi dinamika apa yang sudah terjadi di Jogja khususnya. Tahun depan barangkali dari calon penonton ini yang baru kenal hari ini atau teman-teman yang punya aktivitas teater dan seni pertunjukan, monggo mulai disiapkan proposalnya dari sekarang, barangkali nanti di tahun depan kalian berada di sini. Berani ya? Berani ya? Itu saja, terima kasih Mbak Nikita Wili sama Nikola Saputra. Terima kasih, Mas. Ada maskus mungkin saya mau ditambahkan? Monggo. Oke, siap kalau begitu. Boleh minta tepuk tangan untuk Mas Eli dan juga maskus? Kita akan kayaknya ini sudah, waktunya sudah semakin larut, jadi sudah waktunya kita akan saksikan untuk yang pementasan kedua. Monggo kita persilahkan maskus. Boleh tepuk tangannya untuk maskus dan juga mas Aliandra. Monggo, kita akan saksikan bersama ya. Dan kali ini, Sobat Budaya semuanya, kita akan segera saksikan untuk pementasan yang kedua di hari ketiga dari lini masa ketujuh ini. Kita akan saksikan ini penampilan dari komunitas Manahati, Sidang Akhir Malam dengan sutradara Jeliteng. Di tengah bangunan tua yang terancam gusur karena sebuah pembangunan jalan. Indra, seorang mahasiswa menemukan manuskrip kuno yang mengisahkan sidang akhir malam. Sebuah pengadilan gaib yang mengadili manusia yang merusak alam. Ketika ia membaca mantra dari manuskrip itu, Indra terjumus ke dalam mitz dimana roh-roh dari pohon, telaga, dan gunung menuntut keadilan. Dimimpin oleh hakim, sidang ini menegaskan bahwa pengorbanan Indra adalah satu-satunya jalan untuk mengembalikan keseimbangan. Dalam pertempuran antara tanggung jawab dan keinginan untuk bertahan hidup, Indra harus menghadapi takdirnya yang mengejutkan dan tidak terduga. Akankah ia menemukan cara untuk mengubah nasibnya? Atau akankah ia menghilang selamanya ke dalam dunia roh? Inilah dia pertunjukan dari komunitas Manahati dengan judul Sidang Akhir Malam. Selamat menyaksikan. Terima kasih telah menonton! 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 Namun kini semuanya akan hilang. Terima kasih telah menonton! Apa yang menonton! terima kasih telah 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 menonton! Ikuti sidang akhir malam. Tolong, tolong, siapapun. Tolong. 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 Tolong, tolong, tolong. Tolong, tolong, amun. Apa mau kalian? Amun, apa yang kalian ngenderiku? Tolong, tolong. Tolong. Manusia. Tidak bisa ada di sini. Manusia. Manusia. Dia semua. Tidak kita lanjutkan. Kedatangan manusia ini tidak mengubah apapun. Siapa yang tersesat di sini? Dia akulah menjadi mereka yang merusak rumah kita. Bagaimana dia bisa tersesat di sini? Apa yang kalian inginkan dariku? Tidak nanguin ini. Seharusnya, yang bertanya seperti itu adalah kamu. Apa tujuanmu datang ke tempat ini? Kalian berdua kembali ke tempat. Baik. Baik. Baik, yang mulia. Manusia. Kamu yang kumpul di sini untuk membahas keseimbanganmu. Tentang keadilan. Karena setiap kehadiran manusia sepertimu selalu membawa bencana dan kerusakan. Kau ke sini ingin merusak persidangan kami? Kau ke sini untuk membawa lebih banyak kehancuran. Apa kau ke sini untuk memastikan kami tidak bisa mengadili kalian? Manusia. Oh manusia. Oh manusia. Perasaan paling berhak kau. Kau pikir dia ini milikmu tidak tahu. Sebenarnya? Sebenarnya ini di mana? Dan kalian ini siapa? Apakah kau benar-benar tidak tahu? Apakah kau bukan putusan manusia berusak itu untuk menghentikan kami? Saya tidak mengerti apa yang anda bicarakan. Saya Indra. Saya seorang mahasiswa yang kebetulan tadi sedang meneliti sebuah proyek pembangunan jalan. Lalu tadi saya masuk ke sebuah gedung tua dan entah bagaimana saya berada di sini. Saya bertanya kembali. Sebenarnya kalian ini siapa? Benar kan? Dia ini bagian dari manusia-manusia penghancur itu. Tidak. Tidak. Tunggu dulu. Sepertinya dia memang manusia dengan niat yang baik. Bagaimana jika kita coba minta bantuan kepadanya? Tunggu dulu teman-teman. Tidak. 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 Tidak ada rencana apapun. Tidak ada rencana apapun. Percayalah. Saya hanyalah seorang yang sedang belajar itu saja. Tolong. Tolong aku harus kembali teman-temanku pasti sedang mencariku. Hei. Rupakan teman-temanku itu sekarang. Jika kamu ingin belajar. Kami akan memastikan itu. Tidak ada rencana. Kita lanjutkan bersidangan. Kita butuh kehasilan yang mulia. Agar manusia yang kecil ini tahu apa yang mereka buat selama ini. Ya! Diam kalian. Sidang kita lanjutkan. Dan kau manusia, kau menjadi yang terdakwa dalam persidangan ini. Apa? Tapi aku hanya sendirian, sedangkan kalian banyak sekali. Itu adalah resiko yang harus kamu ambil. Karena atas kemauanmu sendiri, kamu datang ke tempat ini. Benar atau benar? Benar atau benar. Kita lanjutkan persidangan. Dijin Dhani, lanjutkan tuntutanmu yang kemarin belum selesai. Baik, terima kasih yang mulia. Saya lanjutkan. Setiap batu yang dihancurkan, setiap kenangan yang dihapus. Dan sekarang, berdiri satu dari kalian, manusia yang berada datang ke tempat ini. Kami menuntut keadilan. Asalkan kepedihan kami, Indra. Indra, biarkan kamu merasakan apa yang kami rasakan ketika bangunan kami dihancurkan dan jiwa-jiwa kami terperangkap dalam kegelapan. Benar itu, Indra. Padahal, padahal, dulunya kita hidup akur-akur saja. Selama berpuluh tahun, bahkan ratusan tahun, kita dijaga, dirawat, serta dilindung. Namun, datang manusia yang entah dari mana mengenakan gas yang sangat panjang, serta membawa curat-curat, meminta rumah kami ditebang. Rumah kami dilatangkan, rumah kami diuruk, rumah kami digusur. Dan kami, para penjaga pohon, merasakan setiap pohon yang tumbang, setiap cabang yang dipotong, itu adalah bagian dari jiwa kami yang mati. Manusia hanya mengagap kami sebagai kayu, bukan sebagai nyawa yang berjuang. Ya, benar, benar. Ya, dan kau ke sini, Indra, kau datang tanpa rasa bersalah. Kau ke sini ingin membela perbuatan manusia yang telah menghancurkan kami. Apakah manusia bahkan peduli? Atau kau hanya datang untuk melihat kami semua menderita? Ya, berdua, diam. Kita di sini, tidak untuk saling menyalahkan dan menghukum satu sama lain. Melainkan untuk mencari kebenaran. Indra, Indra, kau beruntung berada di sini. Di persidangan kami. Ceritakan apa yang ingin kau katakan. Saya, saya masih tidak mengerti semua ini. Sudah, bagaimana saya harus katakan? Karena saya ini hanya seorang mahasiswa, seorang yang sedang belajar ke sebuah penelitian proyek, di mana proyek pembangunan jalan ini berskala cukup besar. Namun, di sisi lain saya juga melihat di mana pohon-pohon besar yang dianggap sakral itu ditebang. Situs-situs yang dipindahkan juga masih banyak hal lain yang harus dikorbankan. Sebenarnya, sebenarnya saya juga merasa iba karena itu. Karena setiap tempat maupun pohon, telaga, gunung, dan yang lain itu pasti punya nilai sejarah mereka masing-masing. Dan tadi saya masuk ke sebuah bangunan sekolah tua yang konon katanya itu tertua di tempat itu akan digusur. Dan tiba-tiba, saya berada di tempat ini. Sebenarnya, sebenarnya saya pun juga tidak ingin melihat siapapun menderita. Lantau, apakah rasa iba'mu itu cukup? Apakah ucapanmu bisa mengubah apa yang sudah terjadi? Ingat, setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Dan kami di sini menuntut agar manusia juga merasakan apa yang telah kami rasakan. Ya, betul ya, kawan-kawan. Apakah kalian tidak bisa bersidang dengan tertib seperti apa yang harus kalian lakukan? Ingat, setiap dari kalian memiliki hak untuk berbicara. Tetapi ingatlah, jika kalian terus saling menyalahkan, keadilan tidak akan pernah bisa dicapai. Mari kita bicarakan apa yang terjadi. Siapa yang ingin memulai? Saya yang mulia. Nyi Cendani, silakan dimulai. Sekolah yang kau datangi dan membuatmu ke sini adalah tempatku, Idra. Apa kau tahu ketika bangunan kami dihancurkan, bukan hanya dinding yang runtuh. Tapi setiap kenangan yang kami simpan, setiap tawa, setiap tangis, hilang begitu saja. Kenapa kau tahu, rasanya kehilangan tempat yang dipenuhi oleh cinta. Setiap sudut ruang-ruangku adalah saksi bisu dari sejarah sekarang. Ditinggalkan dan akan dihancurkan. Bukan cuma kamu saja, Cendani. Belumnya, hidup di pohon yang sangat besar. Hidup ratusan tahun yang lalu. Harus digusur. Katanya pembangunan. Baru juga mau merasakan hidup enak. Sudah digusur lagi. Katanya proyek-proyek jalan itu. Pohon kami itu kan baik, Tondra. Rajin menabung sehat. Jaga ekosistem alam. Menjaga sumber air. Aku tahu sendiri, Tondra. Dulunya, tempat ini tempat yang gersang. Kweki mau apa tau, Kweki? Sedih! Jadi, Jadi, Jadi kalian ini adalah... Tapi, Tapi, Tapi bukankah kalian semua sudah mendapat ganti? Sudah, Sudah ada negosiasi yang terjadi. Sudah ada negosiasi yang terjadi. Negosiasi yang terjadi. Si negosiasi yang terjadi. Ya, untukannya tetap tarian, Tondra. Ya, betul itu. Betul itu. Betul itu. Dan alasan untuk kemakmuran warga. Untuk kesejahteraan anak jisuh nanti. Alah! Ini mencoba. Aku buktinya sendiri. Rumah-rumah kami sudah kami tinggali berabad-abad. Dan tiba-tiba minta digusur begitu saja. Ya, tentu kami tidak terima. Padahal saya dan Kee Jember juga memberi peringatan. Tentunya kita matikan semua. Agar manusia tidak bisa menebang rumah kita. Tak mati. Dinamik-dinamik yang mau ngebam gunung. Juga saya rejami. Tiba-tiba nebang pohon. Tiba-tiba ngebam gunung. Tiba-tiba mindah situs. Mereka pikir mereka ini wang pinter. Berpindak-pindak uluk salam dahulu. Padahal ya. Kepintaran mereka ini. Tidak seberapa. Apa mereka itu bakalan bisa mikir? Taraki gala dan kijembar mati insenso mereka. Dayang galingan ngeredam pembuat ngebam gunungnya. Ujung-ucungnya apa? Minta tolong sama sesebu-sesebu desa. Tentu mereka sudah minta tolong sama sesebu desa. Tentu mereka sudah minta tolong. Ya. Balik lagi. Alasannya buat. Kesejahteraan. Tentu mereka sudah. 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 Kalian ini tidak mengerti. Intinya bangunanku adalah tempat bersejarah. Setiap sudutnya menyimpan cerita. Bagaimanapun tidak bisa. Koras sebanding dengan cerita pohon atau gunung. Kalian hanya melihat apa yang hilang. Bukan siapa yang hilang. Hei. Siapa yang berhak menilai penderitaan satu sama. Kami semua disini menderita dengan cara kami sendiri. Ya. Dan aku ikuti jamiin. Juga atas pengorbanan kemanusiaan yang telah merusak kami. Aku tahu. Aku tahu. Tapi aku ini juga sudah lama. Ratus berabat tahun dan tiba-tiba aku minta digusur begitu saja. Tentu aku tidak terima. Tenang itu. Itu sini. Hei. Kondusif yang mulia. Pengadilannya silahkan dilanjut. Setiap dari kalian memiliki hak untuk berbicara. Tapi yang milia. Pakunya kurang rapat. Ini bukan paku. Iki-ki-ki sidang yuk. Mari kita dengarkan semua kisah ini. Dan cobalah untuk memahami satu sama lain. Ayo. Siapa yang ingin memulai. Biarkan saya yang mulia yang mulia. Ada yang lain dulu. Terpaksa. Ki Jalingan silahkan disampaikan. Kau lihat aku. Kau lihat aku. Apa yang tersisa dari gunung yang beribuan tahun sudah aku jaga. Semuanya hilang. Seakan tak berarti. Seakan tak berarti. Hanya karena sebuah proyek jalan yang mengatasnamakan kesejahteraan desa ini. Mereka datang dengan pindah-pindah yang modern. Yang konon katanya. Dinamit dan eskavator. Mencoba membelah gunung yang aku jaga. Merobek lapisan bumi dengan kekuatan yang tak terkendal. Dan setiap ledakan adalah jantan kita yang terpendam. Dan setiap bungkaan batu yang jatuh adalah bagian hidupku yang terkoyang. Ininya aku tak berdaya indah. Gunung ini seharusnya memiliki kehidupan indah. Kini dilatakan tanpa apa. Hanya sebuah proyek jalan yang akan menggabung sejak jalan. Apakah mereka sudah lupa? Dengan mereka meratakan gunung ini. Mereka juga akan mengaturkan kondisi kehidupan mereka. Mereka yang seolah-olah menutup mata hidup. Mereka yang berkuasa menganggap kita adalah pengalaman kecil yang tak berhasil. Kami bukan sekedar layak nolah hidup. Kami annyalah penjaga keseimbangan alam yang harus dihadapi. Jika keadilan tidak didengar oleh Anda. Maka kami tetap akan menuntut balas sidra. Saya yang tidak menuntut keadilan. Di sini aku menjaga kehidupan dan kekuatan alam. Selama ratusan tahun. Aku menjadi rumah bagi burung-burung yang bernyak. Dan menjadi tempat berteduh bagi mereka yang lelah. Dan jika mereka membutuhkan kehidupan. Maka mereka akan mendekat padaku. Akar-akar kuat diri. Mereka jauh ke dalam tangan. Menyimpan jutaan pisah kita. Dan sejarah yang telah terlupakan oleh manusia. Mereka datang dengan mata yang buta. Dan hati yang tinggi. Menebang dan menghiram. Dan menghasilkan anju. Anju sebuah. Bungkahan. Kayu yang tak berarti. Mereka tidak tahu. Ketika mereka menebang cabang-cabang. Mereka juga memutuskan nafas kehidupan yang melalui tanah ini. Sungai-sungai mengering. Tanah menjadi gresang. Dan suara alam yang dulu merdu. Ini terbongka melesakan manusia. Tidak menyampaikan yang mulia. Bawa kemari manusia itu. Kau lihat, Indra. Setiap air yang menetes dari batangku adalah harapan dan kehidupan. Aku adalah penampung hujan. Aku adalah penyejuk di tengah terik matahari. Tanpa kemeradaanku. Semua akan menderita. Dan ketika aku berdiri di sini. Terperangkap dalam dunia gelap ini. Adakah Dari kalian Yang mendengar semua ceritanku. Adakah Dari kalian Yang telah memberikan semuanya tanpa pemberi. Indra Apakah kau sudah merasakan penderitaan kami. Jika suara-suara kami tidak didengar, Indra. Kami akan terus merasuk ke dalam tanah. Dan menjadi sebuah mitos yang terlupakan. Tapi ingat. Jika ada kehampaan di dalam dirimu. Ingatlah. Itu Adalah Harga yang harus dipayar Untuk keseratahan manusia. Indra yang mulia. Biarkan rantam melanjutkan Tuntutannya. Teman-temanku. Bawa manusia itu ke sini. Manusia. Manusia. Aku adalah Nadi kehidupan. Telaga yang menyimpan Kisah-kisah uno Menyimpan Rahasia-rahasia alam Yang tak terhitung jumlahnya. Di telaga ini Terdapat air yang begitu tenang. Memberikan minum pada mereka yang kehausan. Bebagai termin. Bagi langit yang indah. Serta berbagai tempat pelindungan. Bagi mereka yang membutuhkan ketenangan. Di tanah yang tandis dan kering ini. Aku adalah satu-satunya harapan. Satu-satunya harapan bagi mereka yang hidup. Namun Tanah-tanah di sekitarku sekarang malah diuruk. Telaga ini yang dulu tenang. Sekarang tergulipang. Diantam oleh proyek-proyek yang diklaim bisa memberikan kesejahteraan bagi warga sekitarnya. Mereka Mereka Adalah kukulan. Yang itu teracamat. Menyakitkan indah. Setiap dengkal tanah yang dikeruk. Itu adalah bagian dari jiwa-jiwaku yang ikut tersabut. Tanah yang kering ini. Aku Adalah satu-satunya penampung air yang paling ditari. Sumber kehidupan Bagi makhluk-makhluk yang mau untuk bertahan. Namun Lihatlah sekarang Indra. Telaga ini hanya dianggap bagi hambatan. Aku melihat mereka yang belum memujaku. Kenapa mereka sekarang hanya berdiam diri saja. Ada mungkin Mereka telah melupakan kesakralan yang ada pada telaga ini. Dimana rasa hormat mereka terhadap sumber kehidupan yang seharusnya mereka syukuri. Aku bertanya-tanya. Akankah pada akhirnya Mereka akan bersadar sebelum semuanya terlambat? Atau apakah Telaga ini hanya akan menjadi sebuah Kisah yang Hilang dan terlupakan Bertimbun oleh jalanan asal yang tak berjiwa itu Mereka yang datang Tidak mengerti dengan apa yang telah mereka lakukan Bagi mereka Ini hanyalah Sebuah proyek Sekedar urusan tanah Sebatas urusan air Tapi bagi kami Ini adalah awal dari hancurnya sejarah Penghancuran terhadap ekosistem yang seharusnya tak akan bisa tergantikan Maaf yang mulia Tidak bisa terkata-kata lagi Kau lihat aku Indra Aku adalah bagian dari warisan dunia Yang jauh ada sebelum kau mengenali istilah Pembangunan Batu kabur ini terbentuk jutaan tahun Yang menyimpan cerita sejarah dan kehidupan Yang tak akan pernah terhitung Tapi kini Lihatlah Apa yang terjadi pada aku Indra Setiap hari alat berat itu menggergaji dan mikis dagingku Suara yang bergetar adalah tangisan dari setiap lapisan tanah yang ngacut Di rumahku Tanah ini dulunya hidup Banyak pepohonan Banyak hewan-hewan Dan kehidupan Tapi kini Semua itu tinggal kenangan Indra Semua demi satu tujuan Keuntunganmu Para pengusaha yang hanya mikirkan uang Uang Dan kekuasaan Tak ada sedikit pun rasa hormat padamu Atau pada mereka-mereka yang hidup di sekelilingku Tapi Oh betapa sedihnya Aku ingin berteriak Semua orang mendengar Bahwa ada yang hilang dari semua ini Saat kau memandang dinding kapur yang putih bersih itu Ya memang Kok ini memang ada sebuah keindahan Tapi dibalik itu Ada derita yang tak pernah kau rasakan Ada kesedihan yang mendalam Indra Kau ini mengagapku hanya benda mati Tetapi ingatlah Bahwa aku ini menyimpan kekuatan alam Dan jika kau terus-terus menyakitiku Apa Apa yang tersisa untuk Indra Apa Kesimbangan ini akan hancur Kau yang berkuasa Apakah kau ini sadar Jika kau terus-terus menyakitiku Itu akan kembali padamu Indra Indra Apa bentuk keadilan untuk kami yang terus-terusir dari tempat kami sendiri Apa Apa Jika tidak Maka bersiaplah Karena setiap titisan air mata ini Akan menutup balas Sekarang pertanyaannya adalah Dimana rasa kemanusiaanmu Untuk kami yang terus menderita ini Ah Disini bukan disitu B Disitu bukan disini T Ah dimanapun Indra ini tak memiliki rasa kemanusiaan Lalu jawaban yang benar apa Semuanya salah yang melihat Setiap dari apa yang kalian sampaikan Adalah pengingat akan kealpaan manusia Kesedihanmu Kesedihanmu Kepedihanmu tidak bisa diabaikan Ini adalah suara dari mereka yang terpinggirkan Dan kini saatnya merenungkan Apa Kesalahan manusia Terhadap dunia Terhadap dunia yang mereka tinggali Indra Sebagai wakil dari manusia Apa tanggapanmu Untuk menjawab semua keluhan ini Apakah kau siap Menerima kebenaran Yang tak mungkin terelakkan Karena dalam persidangan ini Kau hadir Bukan hanya sebagai penonton Melainkan termasuk dalam permasalahan yang harus diselesaikan Indra Saya Saya tidak tahu harus bagaimana menjawabmu Karena semua ini begitu mengejutkan bagi saya Berapa kali saya harus katakan Saya ini hanya seorang yang belajar dan meneliti itu saja Saya tidak andil dalam proyek ini Saya hanya meneliti Namun Apa ya yang kalian katakan semua ini benar Dan itu Menyentuh hati saya Namun saya juga tidak berdaya Saya tidak bisa Menyelesaikan Menghentikan Semua yang terjadi disini Saya mengerti Kalian semua Saya mengerti disini Pembangunan yang merusak Alam yang terluka Dan saya ingin membantu Tapi bagaimana saya bisa melakukannya Jangankan kalian roh-roh yang tersesat disini Suara kami sebagai seorang mahasiswa pun sudah tidak didengar lagi Dan bagaimana saya bisa menghentikan semua ini sendirian Semua Tidak harus datang dari individu Indra Setiap pengorbanan Tidak selalu datang dari individu Indra Tindakanmu Dan keputusanmu untuk bersuara Adalah langkah pertama Yang kedua Yang kedua Setiap upaya yang kamu lakukan Adalah awal untuk menciptakan kesadaran Yang ketiga Yang ketiga sekaligus yang terakhir Ini semua bukan hanya untuk dirimu Tapi untuk manusia-manusia di sekitarmu Dan bagi kalian Kini saatnya Untuk memberikan kesempatan kepada manusia Untuk memperbaiki kesalahannya Kita semua terjebak dalam siklus ini Apakah kita akan menemukan jalan keluar menuju kesepakatan Atau kita akan memberikan kesempatan kepada manusia untuk Belajar dan berubah Namun kita tidak bisa mengabaikan realitas yang ada Kehadiran Indra disini Bukan hanya sebagai penyaksi Namun sebagai bagian dari proses pemulihan Sebagai terdakwa Dan untuk memulihkan kembali keseimbangan itu Harus ada satu keputusan yang dibuat Yang Mulia Yang Mulia Dia harus membayar harga untuk semua kesalahan manusia Kami semua menderita akibatulah mereka Apa arti kata-kata itu Tanpa tindakan yang nyata Benar itu Dia tidak bisa hanya berbicara Harus ada yang namanya penembusan Tunggu, tunggu, tunggu Jadi bagaimana jika manusia ini menjadi perwakilan bagi semua orang yang telah mengabaikan kita Iya Apa maksudnya ini? Apakah Apakah kalian berniat menjadikan saya sebagai tumbal? Iya Saya hanya ingin membantu Bukan mengorbankan diri Indra Ini adalah momen yang menentukan Sebagai wakil dari manusia Tindakanmu Miliki kekuatan Untuk menciptakan perubahan indra Menjadi tumbal bukanlah akhir Melainkan awal Menuju kesadaran baru Dengan pengorbananmu ini Kau akan menjadi tahu Semua penderitaan yang telah mereka alami Dan dengan itu Kau dapat membagikannya kepada dunia Dan jika kau menjadi tumbal indra Suara dan ceritaan kami akan didengar Iya Sudah muak kami melihat semua kelapaan ini terus berlanjut Tapi apakah tidak ada cara lain? Tidak ada Tidak ada Setiap pengorbanan Yang mulia Membawa harapan Yang mulia Tapi saya tidak mau mati hanya karena kesalahan yang bukan sepenuhnya saya buat Indra Setiap pengorbanan membawa harapan indra Jika kau memilih ini Kau akan menjadi simbol perubahan Dalam dirimu Harapan akan tercipta Bagi seluruh makhluk yang terluka Jika itu yang harus saya lakukan Untuk menjaga keseimbangan Dan menembus kesalahan manusia Maka Maka Saya Akan melakukannya Saya Bersedia Menjadi Umat Ya Kita menang Kita menang Kita menang Tunggu Kita menang Kita menang Kita menang Tunggu Aku melakukan Tunggu 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 Paswara Tunggu Tunggu Menjadi Sembahan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Boleh silahkan kita berikan tepuk tangannya sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk para narasumber kami, Dr. Kus Yuliadi, Mas Aliandra, dan juga Mas Agung Sri Anasi, dan juga untuk Bupur juga, Maturnuun. Dan juga masnya terima kasih untuk Taman Budaya Yogyakarta dan juga Dinas Kebudayaan Kundoka Budayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih. Terima kasih. Dan sampai jumpa hati-hati di jalan.